Pemirsa Paiketan Area Wangbang Pinati Provinsi Bali Pusat ini menggelar bakti sosial berupa penyerahan 63 tangki air bersih kepada masyarakat Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kaupaten Karangasem. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan serangkaian peringatan hari kelahiran Paiketan ke-11 dan sekaligus hari pahlawan 10 November 2019. Bantuan Paiketan Area Wangbang Pinati Provinsi Bali Pusat telah bakti sosial kali ini berupa 63 tangki air bersih dan sembako yang diserahkan kepada masyarakat Tianyar dan Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kaupaten Karangasem. Sekretaris Umum Paiketan Area Wangbang Pinati Provinsi Bali Pusat, Iwayan Sutiarta, mengatakan volume bantuan air bersih mencapai 315 ribu liter yang diserahkan kepada masyarakat Desa Tianyar dan Tianyar Barat. Bangsa sini merupakan bentuk dan wujud kepedulian warga area Wangbang Pinati terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Tianyar, Kecamatan Kubu, yang sangat membutuhkan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Setelah di Desa Tianyar, kegiatan bakti sosial kembali dilanjutkan ke Kabupaten Tabanan yang dikemas dalam sapari kesehatan. Penyerahan bantuan air bersih dipusatkan di Balai Banjar, Batu Meyeh, Desa Tianyar Barat yang dihadiri pengurus payiketan AWBP Provinsi Bali Pusat, pengurus Kabupaten Kota Sebali, payiketan wanita area Wangbang Pinati yang tergabung dalam Dharma Patne, dan pengurus payiketan Iwana area Wangbang Pinati Provinsi Bali Pusat. Puri Penati, sekaligus selaku ketua sahabat Walaka, perbekal Desa Tianyar Barat, IGD Agung Pasri Sakjuliawan, Babin Kap Timas Tianyar Barat, dan jajaran pengurus Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem. Wayang Sudiarta menjelaskan, 63 tangki air bersih tersebut tersebar di Desa Tianyar yang meliputi Desa Tianyar Barat 30 tangki, Pradi Kangin 10 tangki, Pradi Kauh 15 tangki, dan Desa Tianyar Induk 8 tangki. Perni sirbusiatnya dilaksanakan dengan menggunakan beberapa mobil tangki dan pelaksanannya akan diawasi oleh perbekal Babin Kap Timas, Babinsa, Kepala Dusun dan Kelian Banjar, sehingga bantuan tersebut benar-benar diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Harian Pak Ketan Igusti Mangku Ketut Adi Kertiasa mengatakan, penyaraan paket sembako ini merupakan rangkaian dari kegiatan bakti sosial Pak Ketan dalam setiap memperingati hari ulang tahun. Melalui program ini diharapkan hubungan antara warga area Wang Bang Pinati dimanapun berada akan semakin bersatu dan kompak dalam meningkat serada bakti kepada Pasemotonan dan Ide Betara Kawitan yang merupakan wujud rasa kebersamaan sebagai perhatian sentanan Ide Betara Kawitan. Sementara perbekal desa Tianyar Barat, IGD Agung Pasri Sakjuliawan salut atas kepedulian warga area Wang Bang Pinati yang telah memberikan perhatian bagi masyarakat Tianyar yang sedang membutuhkan air bersih. Atas nama masyarakat Tianyar, pihaknya hanya bisa berterima kasih atas penyerahan bantuan air bersih. Perbekal desa Tianyar Barat juga menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-11 peiketan warga area Wang Bang Pinati Bali Pusat. Harapannya peiketan Pinati akan semakin eksis dan bermanfaat bagi masyarakat. Juromangku Gede Artana yang mewakili warga area Wang Bang Pinati desa Tianyar kecamatan Kubu menyampaikan terima kasih atas perhatian dan pemberian sembako serangkan agenda bakti sosial sebagai wujud dari bisa Meide Betara Kawitan ala Ayu Tunggal KB. Warga area Wang Bang Pinati diharapkan dimanapun berada semakin raket rumaket.